Untuk mensupport Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar cara menyembunyikan, menampilkan, dan toggle OSD On Screen Display MSI After Burner. Sekarang kalian lihat di sini, ini yang namanya OSD On Screen Display. Untuk menyembunyikannya atau menampilkannya kembali. Sekarang kita pergi ke pengaturan MSI After Burner. Kita kecilkan, kalian pergi ke pengaturan, dan kalian pilih pada tab On Screen Display. Pada bagian Global On Screen Display Hotkeys, di sini terdapat tiga pilihan. Yang pertama adalah Toggle On Screen Display, Show On Screen Display, dan Hide On Screen Display. Untuk menyembunyikan OSD, kalian bisa menggunakan Hide On Screen Display di sini. Pada bagian None, kalian masukkan tombol yang kalian inginkan. Tentunya tombol yang disarankan adalah tombol F1 sampai F12 pada keyboard. Sekarang kita masukkan F3 pada keyboard. Untuk menampilkan On Screen Display, kalian pilih Show On Screen Display, dan kalian masukkan tombol F2. Selanjutnya kita pilih OK. Dan sekarang kita kembali ke game. Sekarang kalian tinggal menekan tombol F3 untuk menyembunyikan OSD, dan tombol F2 untuk menampilkan OSD. Selanjutnya, tombol OSD, Toggle. Untuk apakah, sekarang kita pilih tombol F1 pada keyboard. Kita pilih OK. Kita kembali ke game. Dan kalian tekan tombol F1, yang kita gunakan sebagai Toggle. Jika kalian menggunakan tombol Toggle, berarti OSD kalian akan disembunyikan, ditampilkan, disembunyikan, ditampilkan. Jadi, tombol Toggle itu digunakan untuk dua hal. On dan Off. Menyembunyikan dan menampilkan. Selebihnya, kalian bisa memilih tombol yang kalian inginkan. Dan selanjutnya, disini, kita kembali ke pengaturan. Pada bagian On Screen Display, jika kalian ingin menghapus tombol tersebut, kalian bisa menekan tombol Delete, seperti ini. Selanjutnya, kalian pilih OK. Maka tombol tersebut akan dihapus. Itu adalah cara menampilkan, menyembunyikan, dan tombol Toggle pada OSD MSI Afterburner. Kita sudahi penjalan kita. Terima kasih. Terima kasih.